Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdan wa syukran lillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Apa kabar anak-anakku sekalian Semoga kita semua Dalam keadaan sehat wal afiat Dan selalu dalam melindungan Allah subhanahu wa ta'ala Baiklah anak-anak Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang Pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 Sebelum pembelajaran ini kita mulai Marilah kita awali dengan membaca doa A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma Warzuqani fahma Birahmatika Ya arhamarrahimin Amin Amin Ya rabbal alamin Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah Santun dan menghargai teman Nah anak-anak Taukah kalian apa itu santun? Santun berarti halus budi Baik bahasa dan sopan tingkah lagunya Orang yang santun itu biasanya sabar Tenang Sopan Penuh rasa belas kasihan Dan suka menolong Itulah anak-anak yang dinamakan dengan santun Sedangkan menghargai Itu berarti menghormati Mengindahkan Dan memandang penting kepada orang lain Nah anak-anak Orang yang tidak menghargai Itu berarti orang yang meremehkan Atau tidak peduli kepada orang lain Nah anak-anak Kenapa sih Kita disuruh untuk santun dan menghargai teman? Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 9 A'udhu billahi minash shaytanir rajim Huwa alladzi yunazzilu ala abdihi Ayatim bayinatil yukhrijakum minadzulumati ilan nur Wa inna Allah habikum la ra'ufur rahim Yang artinya adalah Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Yakni Al-Quran Kepada hambanya Nabi Muhammad Untuk apa anak-anak? Untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya Dan sungguh terhadap kamu Allah maha penyantun Maha penyayang Nah anak-anak Disini dijelaskan bahwasannya Allah adalah maha penyayang Maha pengasih Maha pemaaf Maha penyantun kepada semua makhluknya Oleh karena itu Kita juga harus santun Dan menghormati kepada teman Atau kepada orang lain Nah sekarang Kita akan membahas tentang Contoh sikap santun Dan menghargai Contohnya diantaranya adalah Yang pertama Mengucapkan salam Selalu memperhatikan Dan bermuka manis Atau berseri-seri saat bertemu Sebagaimana hadis Rasulullah Yang artinya adalah Janganlah sekali-kali kamu Meremehkan sesuatu kebaikan Walaupun hanya dengan muka manis Bila kamu bertemu dengan saudaramu Hadis riwayat Muslim Kemudian yang kedua Yaitu Ketika berbicara Kita harus berbicara dengan lembut dan tenang Suara tidak terlalu keras Dan tidak Menyakitkan Kemudian kita harus sabar saat mendengarkan teman berbicara Hindari kata-kata kasar Keras Kotor Yang dapat menyakiti Hati orang lain Kemudian yang ketiga Peduli terhadap keadaan teman Dan suka menolong kesulitannya Misalnya Apabila ada yang sakit Atau terkena musibah Usahakanlah untuk menjenguknya Yang keempat Berteman tanpa pilih kasih Kita harus bersahabat Dan bermain dengan siapa saja Baik itu kaya Miskin Normal Cacat Dan lain Sebagainya Yang kelima Tidak menjelah Dengan perkataan yang buruk Yang keenam Rendah hati Dan bisa menerima dengan hati tulus Atas kerja teman Kemudian Yang ketujuh Kita harus mengucapkan Terima kasih Kepada teman Yang telah Berjasa Kepada kita Yang kedelapan Apabila kita salah Maka kita harus Meminta maaf Kepada teman kita Yang kesembilan Tidak mengambil hak Orang lain Dan menguasainya Dengan cara Mencuri Merampas Atau Berdusta Yang kesepuluh Memberikan ucapan selamat Sanjungan Dan pujian Secara langsung Ketika teman kita Memperoleh Kesuksesan Nah anak-anak Itulah Santun Dan menghormati Kepada Teman Alhamdulillah Pembelajaran kali ini Sudah selesai Mudah-mudahan Apa yang kita pelajari kali ini Dapat bermanfaat Bagi kita Dan mendapatkan Ridha dari Allah Subhanahu Wata'ala Baiklah Marilah kita tutup Pembelajaran kali ini Dengan membaca Alhamdulillah Dan doa Menutup majlis Subhanakawahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton